Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah saya Zulkarnay Darma Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Tanah Sareal Alhamdulillah pagi ini kita telah mengawali kegiatan Di 100 hari kerja kekuaran TANSA Dengan tajuk orientasi keperamukaan Bagi para Mabikus TANSA Ini sebagai ajang satu rahmi awal Yang kedua penyempurna ikhtiar di 100 hari kerja Dan yang keterdia sebagai pengetahuan dan peningkatan kompetensi Bagi para Mabikus Untuk kemudian dapat mendukung dan men-support Setiap kegiatan yang ada di Gerakan Pramuka Tanah Sareal Kegiatan ini tadi sudah dibuka oleh Kak Warcap Kota Bogor Dengan para Andala Termasuk juga Kak Sekretaris Jabang Juga hadir menyambangi kegiatan ini Serta ditambah dengan Kak Mabiran Berserta Kak Mabilur Para Mabilur sewilayah Tanah Sareal Alhamdulillah tadi ada 9 Mabilur Dari total semuanya 11 kelurahan Ini menjadi kekuatan bagi TANSA Didukung oleh jajaran Mabiran dan Mabilur Tentunya juga kegiatan ini Alhamdulillah Dengan peserta yang berjumlah secara administratif 70 Dan yang hadir kurang lebih 90% dari peserta yang sudah terdaftar Ini menjadi lentera untuk ke depan Mendukung kegiatan TANSA di kemudian Kepada Padahal juga kami sampaikan terima kasih Jajaran Warcap yang sudah memberikan arahan Dan juga supporting details Termasuk TV Pramuka yang senantiasa Mempersamai kegiatan kami Dan mudah-mudahan corong siar ini Bisa menjadi hal yang positif di kemudian Mohon maaf atas segala kekurangan Dan sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Denny Ramdhani Selaku kasih pemerintahan Kecepatan Bogotengah Kami Kecepatan Bogotengah Beserta Kelurahan Sibar Ingin Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Terkait dengan kegiatan pelambang nasional ini Ya, memang juga terkait kegiatan ini Kami sangat apresiasi Karena memang di wilayah kami Banyak sekali memang Fasilitas-fasilitas yang memang Tidak bisa tersentuh begitu ya Dalam hal segi Apa, pemeliharaan dan lain-lain Sehubungan juga dengan Keterbatasan dana Diharapkan dengan kegiatan ini Ini membawa manfaat Bagi lingkungan sekitar Ya, baik masyarakat maupun Ya, kami apresiasi Kegiatan ini sangat bagus sekali Sehingga nanti Pramuka ini bisa lebih mendekatkan Dengan masyarakat Dan memiliki kontribusi positif Dan nilai-nilai yang lain Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari TV Pramuka Keluarga Kota Bogor Hari ini Kami kedatangan Peserta Pertinas SBH Keenam Dari berbagai daerah di Indonesia Dan di sini ada kakak-kakak dari mana, Kak? Saya ingin mempengarakan diri Nama saya Ibiko Haji Melasibuan Dari Sumatera Utara Dari Sumatera Utara Adek Saya dari Kalimantan Barang Kalimantan Barang Dan teman-temannya ada yang tahu nggak dari mana aja? Dari Sulawesi Selatan Ya, terus? Ada juga satu kontingen Dari Sumatera Utara juga Ada dari DKI Jakarta Nanti kita ngobrol-ngobrol ada ya Ada yang seneng nggak ikutan Pertinas? Nah, apa yang ada yang bisa bawa ke daerah nanti dengan kegiatan Pertinas ini? Membawa pesehatan Saya kerja bakti bersama-sama Membantu pengurangan penyakit Mencegah Dan nanti kita dikembangkan di daerah ya Kalau misalkan ikutan SBH di sana Ada bisa mengajarkan ke teman-temannya lagi Apa yang ada bisa pengalaman yang paling menarik di kegiatan ini? Tidak ada belum? Ada, disini ketemu banyak teman dari Dari berbagai Dari berbagai Dari berbagai Saring baur berbaur Baik Kalau susahnya jangan diseritain ya Kalau susah mas Dimanapun pasti ada susah Tapi diantaranya pasti kita tenang bersahabat dengan sesama Adik-adik yang seumuran Dan juga seluruh Indonesia Ya Baik itu aja dari kami Sipi Pramuka Kuartya Pertabogor Dan disini sedang mengadakan kerja bakti di Toga di Kelurahan Siwaringin RT12-RT5 Semoga bermanfaat untuk warga disini Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Selamat siang Saya Nung Nadila dari Titi Pramuka Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Dodi Dari Andalan Kuartya Pertabogor Dan saya Ibu Yani dari KWT Zaitun Kelurahan Menteng Baik Kak Bisa dijelaskan dari Kak Dodi mungkin ya Untuk Kak Dodi kan megang titik kumpul di Post Yandu Kelurahan Menteng ini ya Keliatannya tuh ada apa aja dan setelah pagi Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Dodi Ahmad Didayat Andalan Komisi Pengabdian Masyarakat Kuartya Pertabogor Untuk kegiatan hari ini Yaitu kegiatan di Kelurahan Menteng Yang mana Kelurahan Menteng ada dua Kegiatan Eh tiga kegiatan persiandu Satu di RW 02 Terus RW 14 Itu untuk bersih-bersih dan pengecetan Dan RW 3 Sama pengecetan Lanjut ke kegiatan bersih-bersih solokan Dan bersih-bersih seputaran KWT Di RW 15 Itu saja Kak Yang kami sampaikan Baik Jadi saya mau menanyakan kepada biasa Untuk saat ini kegiatan yang dilakukan Itu apa aja ya Kegiatan kita seperti biasa Yang seminggu sekali kita ada kumpul-kumpul Untuk menanam sayuran Terus tanaman herbal juga Ada pun hasil dari sayuran itu Kita bagi-bagikan ke warga sekitar Kalau ada yang membutuhkan Itu bentuk tanaman herbal juga sama Kalau dia membutuhkan obat-obatan Datang aja ke sini gitu Dengan itu dengan senang hati kita menerima Ada pun bibit-bibitnya kita dapat Dari pemberian-pemberian aja gitu Dari binas pertanian Sama kantor balikro Sama pupuknya juga Cukup sekian Wawancara diputan hari ini Saya rungga Dila Salam Hai saya Dila dari TV Pramuka Salam Pramuka Salam Saat ini saya sedang berada di Posyandu Wijaya Kusuma RW 15 Kelurahan Menteng Dalam kegiatan Sub-Kem Pertinasan Saka Bakti Rusada 2023 Saat ini ada Kak Perkenalkan nama saya Angdui Ciamelana Dari Kwartir Daerah Nusa Tenggara Barat Kak saat ini sedang kegiatan Apa bisa dijelaskan? Di sini sedang Ada Penjabutan rumput Terus itu Nanti ada kerida untuk Membuat obat Di sini kerida untuk Bina obat Ada lagi Niatnya sih mau ditanam Akan tetapi Di sini masih Kering tanahnya Belum basah Itu aja Bagaimana Perasaan Kakak Bisa tiba di Kota Bogor Dan melaksana kaki Kegiatan Pertinasan Saya sih Merasa bangga ya Yang di lain-lain Mungkin di luar daerah Atau seperti Papua Seperti Bali Yang gak bisa ikut Mungkin ada kendala lain Saya selaku Dari perwakilan Dari Nusa Tenggara Barat Turut bangga Mau bisa mengikuti Pertinas SBH Yang ke-6 Dari 2023 ini Karena banyak pengalaman Yang bisa saya dapati Seperti saat ini Baik Kak Terima kasih Atas waktunya Jangan lupa juga Saksikan Kiti Pramuka Ya Terima kasih Nantikan update Pegiatan selanjutnya Hanya di TV Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Seri Sofiana Biasa dipenuhi Sherly Dari Kontingan Lampung Dan saya Saya lagi Mustafa Dari Kontingan Lampung Oke jadi tadi Kita sudah melakukan Yang bakti Sosial Di Kosiandu RW8 Itu kita Melakukan kegiatan Seperti Membantu Renovasi Kosiandu tersebut Kita nge-share Terus bersih-bersih juga Kak Dan Sebagainya Kita Nyatuh juga Mengecar itu Lantai Harapannya Untuk ke depannya Semoga Penggiatan ini Tetap dilanjutkan Karena memang Bermanfaat bagi kita Bisa membantu masyarakat Dan lingkungan sekitarnya Terus Lebih kompang lagi Buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Excel dari Pintu Yuka Muka Salam Salam Di sini Saya di Kelurahan Tau Namanya siapa Dan dari Kontingen mana ya Saya Johannes Dari Kontingen Jakarta Timur Saya Melania Malia Dari DKI Jakarta Jakarta Timur Kalau bertahu Kendala Untuk Menurut Bajuan Sosial ini Apa ya Mungkin Dari saya sendiri Kendalanya mungkin Karena itu Berikut Tuburan ya Jadi kita mungkin Harus lebih hati-hati ya Biar gak ada apa-apa Untuk saya Di situ kan ada Di belakang MCK itu Ada kali Jadi terus ada Buat Ada jembatan itu Jadi kita harus Lebih berhati-hati Jalan di situ Terus Kesan-kesannya Kayak Senang gak Ikut Kegiatannya Gak senang banget sih Karena kita belajar hal baru Karena ini kan Sebuah hal baru bagi kita Karena sebelumnya Belum pernah gitu kan Dari saya Saya sangat Senang sekali Karena menemukan Teman-teman yang Sangat ceruh Diajak persendiriannya juga Oke gitu Terima kasih Kayana Untuk waktunya Saya Saya sangat Perniap sendiri Saya Salam Pramuka Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari TV Plamuka Kuarcap Kota Bogor Hari ini Adalah Hari kedua Para peserta Fertinas SBH Datang Ke Kota Bogor Dan disini Kita mengadakan Karya Kerja bakti Dalam artian Bahwa Mereka itu Yang datang ke sini Yang adalah Membaktikan dirinya Di wilayah yang ada Di Kelurahan Kedung Waringin Kota Bogor Dan disini Kita berada di Wilayah RT RT2 RW7 Dan disini Ada Siapa namanya Perkenalkan nama saya Ramdhani Afriansa Saya dari Kontingin Daerah Sumatera Selatan Dan ada teman-teman saya Dari Jawa Tengah Kalimantan Dan Sulawesi Dan disini Saya Sedang mengejarkan Bakti Bersama teman-teman saya Di Kota Bogor Tepatnya di RT2 RW7 Baik deh Apa yang Ade Apa namanya Ade kan Baru pertama kali ya Ikutan kegiatan Pramuka tingkat nasional Nah Ade itu kan disini Seja bakti sebenarnya Tapi kan Ini kan menggabikan diri Untuk Mas Untuk Wilayah yang memang Ada Pembelajarannya ya Di SBH itu Apa yang Ade Rasakan dengan Kegiatan seperti ini Kan Ada orang disini Katanya disini Sering banjir Ya Ada yang kan disini Mudah-mudahan Yang kami bersihkan Tempi ini Sampah-sampahnya Sampah-sampah disini Mudah-mudahan Untuk depannya Diminimim Bagi Tidak terlalu Sering Katanya Setiap hujan Disini Banjir Setiap hujan itu Airnya beras Dan memang Banjir Dan kadang Ada sampah Banyak sampah Iya Banyak sampah Banyak sampah disini Itu bukti Sudah berapa Karung Jadi Oke Ade Terima kasih Semoga ilmu yang ada disini Atau kegiatan ada yang ada disini Bisa juga dibakukan di daerah sendiri ya Iya Nanti pulang ke Mana tadi Ke Sumsel Ke Sumatra Selatan Di Kota Palebap Di Kota Palebap Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Salam Pramuka Perkenalkan Saya Kak Aldir Rahman Andalan Cabang Bidang Pengabian Masyarakat Dan Hubungan Hidup Tanggap Bencana Warcap Pramuka Kota Bogor Alhamdulillah disini Saya selaku Menanggung jawab Di kegiatan Bakti Masyarakat Bakti Nas SPH Tahun 2023 Di Kelurahan Situ Gede Di hari kedua ini Alhamdulillah Kegiatan sudah berjalan lancar Kemarin di hari pertama Sudah beberapa titik Dilaksanakan Kemudian dilanjutkan Dengan hari kedua ini Di hari kedua ini Peserta Bakti Nas SPH Tahun 2023 Mereka Kurang lebih hari ini Hadir 90 peserta Mereka melakukan Bakti Masyarakat Ada fisik dan non-fisik Yaitu di beberapa titik Mereka disebar Yang pertama Ada titik posyandu RW 8 RW 10 Kemudian RW 7 Dan 9 Nah dimana ada 4 posyandu Yang mereka lakukan perbaikan Perbaikan yang dilakukan Yaitu bersih-bersih Posyandu Di bagian luar Dan di bagian dalam Kemudian Bagian-bagian yang rusak Itu diperbaiki Nah kemudian Yang terakhir Yaitu adanya pengecetan Alhamdulillah Semua berjalan lancar Setelah dilaksanakan 2 hari Kemudian di sisi lain Ada 2 kegiatan lain Yaitu ada posbindu Dimana ada pelayanan Lansia Yang dilakukan oleh Kerjasama dengan Puskesmas Dan peserta SPH tersebut Alhamdulillah itu juga Berjalan dengan lancar Di 1 RW Kemudian Satu lagi yang terakhir Ada di sekolahan Yaitu di situ BD 4 Nah situ BD 4 Ada Kegiatan-kegiatan Yaitu penyeluhan Tentang PHBS Kemudian ada Tentang stunting Kemudian ada Penyeluhan Tentang kesehatan Mulut dan gigi Nah itu sudah dilakukan Oleh peserta SPH Kepada peserta didik Di situ BD 4 Alhamdulillah semua peserta didik Meneri dan pihak sekolah Sangat antusias Adanya kegiatan ini Karena sangat membantu Khususnya Pengetahuan Jadi bagaimana peserta didik Itu tahu Bagaimana cara Untuk hidup sehat Bersih dan sehat Dan nanti Akan berimbas kepada Kehidupan mereka Sehari-hari di rumah Melakukan Hal yang sama Yaitu tentang Hidup bersih Dan sehat Nah itu yang mungkin Yang bisa Saya sampaikan Selaku PJ Di situ BD Mudah-mudahan Di kegiatan besok Yang terakhir Yaitu ada kegiatan Bersih-bersih Di situ BD Dan masih ada Kegiatan Sosialisasi penyeluhan Di SMP Negeri 14 Dan SDN Di situ BD 5 Dan lanjutan Kinalisasi Dari kegiatan Perbaikan Posiandu RW 7, 8, 9, dan 10 Dan nanti Ditutup dengan Penempelan Kegiatan Bakti Masyarakat Di 4 posyandu tersebut Bakti Masyarakat Di Pertinas SPH 2023 Itu saya yang bisa Saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Terima kasih Alam perangga Ya Ya Dari Pergelangan Nama saya Masyarakat 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 Lurah Dari Ciwaringin Pada intinya Dalam kegiatan Pertinas ini Pertama saya Ucapkan terima kasih Yang sudah Besar-besarnya Kami Sudah ditunjuk Salah satu Keluaran Yang ditunjuk Untuk Menjadikan Objek Dari kegiatan Dari kegiatan Dalam Pertinas ini Ini sangat Bermanfaat Bagi kami Usah bagi masyarakat kami Usah mereka Yang kedatangan Dan dijadikan Dari keopjek tadi Di harapannya kami Kedepan Mudah-mudahan Ini tidak Hanya disini Ini bisa Berlangsung Berlanjut Terus Sehingga Nanti Apa namanya Wilayah kami Ini Usahnya Bagi RW Yang Belum Merasakan Dan Belum Tersentuh Nanti Kedepannya Insya Allah Tersentuh Dan Jadi Ini Sangat Bermanfaat Bagi kami Dan Mudah-mudahan Kedepannya Lebih Banyak Lagi Lebih Besar Lagi Sehingga Di Wilayah kami Dengan 12 RW Bisa Dih Bisa Merasakan Kegiatan Ini Kami Punya RW 12 RT 44 Jumlah Penduduk Itu 9484 Kemudian 12 Kepala Kewanya 1970 Itu Silihan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Ada tambahan Dikit Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Saya Nontal Walami Sekretaris Kepala Kepala Bogor Alhamdulillah Hari Ini Kita Tuntas Mengakhiri Kegiatan Subcamp Baptinas Ganang Tahun 2023 Sakal Baptisada Di Kota Bogor Dan Hari Ini Saya Hadir Di Kelurahan Cualingin Sebagai Salah Satu Lokasi Kegiatan Subcamp Bapti Baptinas Tahun 2023 Sakal Baptisada Tadi Sudah Disampaikan Oleh Panitia Apa saja Yang Sudah Dihasilkan Ada Kegiatan Fisik Berupa Kegiatan Edukasi Dan Penyeluhan Baik Di Post Jandu Cualingin Dan Tentunya Ada Kegiatan Bapti Fisik Sudah Diserah Terimakan Kepada K Mabilur Komar Surah Kulurah Cualingin Untuk Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Harapannya Kami Respon Insya Allah Kegiatan Yang Pertama Terakhir Harapan Kami Juga Ini Bisa Dilaksanakan Juga Jajaran Kerempuan Di Kota Bogor Baik Di Tingkat Ranting Diting Kepang Dan Rumah Dalam Kegiatan Nasional Dalam Kegiatan Baktinya Kesannya Baik Dari Adi-Adi Peserta Kemudian Dari Tim Awas Yang Seperti Kegiatan Ini Yang Dari Pantaja Pemimpin Asakan Nasional Sakam Kusada Sangat Baik Warganya Welcome Seluruhnya Yang Benar-benar Bisa Saling Support Dengan Kegiatan Ini Mudah-udahan Tadi Harapannya Kalah Bisa Berkelanjutan Dan Ini Bisa Menjadi Satu manfaat Masyarakat Dan Masyarakat Lebih Paham Dan Bikin Kenal Tidak Hanya Sekedar Berkema Kebuktan Nyanyi-nyanyi Tapi Ada Pilihatan Yang Bermat Dan Tadi Salah Satunya Sesuai Dengan Yang Selalu Diarahkan Ada Pilihatan Pembersihan Grainase Ini Mudah-mudahan Kedepannya Menjadi Satu Apa Ya Kalau Ada Yang Warganya Bersih Mau Buang Sesuatu Ke Saluran Ayo Mikir Ada Ada Sepaya Gitu Kan Anak Kemarin Memersihkan Bisa Menjadi Sarangan Juga Masyarakat Terima kasih Pak Sampaikan Salah Kami Kepada Pimpinan Bicamatan Bogot Tengah Selat Bikam Biran Bikam Tengah Jajaran Seperti Jaran Ini Juga Kuaran Ada Jajaran Bogot Tengah Uskesmas Merdeka Terima kasih Yang sudah Support Sembukian Rupa Dalam Kejahatan Disini Dan Juga Binas Kesehatan Kota Bogot Memendampingi Sebagai Untuk Pimpinan Saka Kesehatan Kesehatan Kota Bogot Waran Bogot Tengah Sampai Yang Terima kasih Yang Terima kasih Dan Ini Semoga Menjadi Amah Berikan Bagi Tengah Terima kasih Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Narsamina Sidawati Saya berasal Dari Kontingen Kalimantan Barat Perkenalkan Nama saya Muhammad Haikaw Fikri Dari Kontingen Kalimantan Selatan Sekarang kami Kejahatan Membuat Drain Yase Di Daerah Ini Adalah Kegiatan Pertina Saka Bakti Usade 2023 Yang dilakukan Selama 3 hari Di Bogot Dari Tanggal 19 September Sampai 21 September 2023 Yang Terbagi Dalam 3 titik Kelurahan Yaitu Kelurahan Menteng Kelurahan Ciwaringin Dan Kelurahan Situ Gede Kegiatan Yang dilakukan Peserta Yaitu Kegiatan Bakti Fisik Dan Non-fisik Ada pun Kegiatan Fisik Yaitu Pembersihan MCK Pengecatan Posianlu Dan Penanaman Pumbuhan Lalu Untuk Kegiatan Non-fisik Yaitu Ada Edukasi Dari KWT Atau Komunitas Sesuan Nitatami Mengenai Jamu Dan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Baik Perkenalkan Saya Kak Alia Rahman Selaku Penanggung jawab Di Kelurahan Situ Gede Alhamdulillah Kegiatan Pertinas SBH Tahun 2023 Yang mana Kita ketahui Bahwa Kota Pukur Menjadi Tuan Kumah Subcamp Ada Tiga Lokasi Yaitu Kelurahan Situ Gede Kelurahan Menteng Dan Kelurahan Ciwaringin Nah Kita ketahui Bahwa Tiga hari Di Kelurahan Situ Gede Para peserta Yang hadir Dari berbagai daerah Se-Indonesia Melakukan Kegiatan Ada Giat Bakti Fisik Dan Non-fisik Nah Salah satu Kegiatan Bakti Fisik Yang dilakukan Di Kelurahan Situ Gede Yaitu Tempatnya Kita berada Di Posyandu Mawar Merah Di RW7 Nah Dimana Kita ketahui Kurang lebih Tiga hari Dan Ini hari Terakhir Yang kita Lihat Alhamdulillah Ada sedikit Perbaikan Yang dilakukan oleh Anak-anak Peserta Pertinas Di Tengah kita Sudah hadir Perwakilan Atau Ketua Kader Dengan Ibu Siapa Ibu Ibu Ketua Ketua Kader Posyandu RW7 Nah Baik Ibu Disini kan Anak-anak Sudah melakukan Kegiatan Selama Tiga hari Nah Menurut Ibu Bagaimana Pesanan Kesan Ibu Selaku Kader Perasaan Ibu Seperti Apa Setelah Posyandu Ibu Disini RW7 Ini Diperbaiki Atau Dirapikan Bagaimana Perasaan Silahkan Teman-teman Saya ucapkan Alhamdulillah Wasyukurillah Saya mewakili Teman-teman Kader Semua Hujudnya Di Posyandu R07 Saya sendiri Dan kami Mungkin Dari Kader Yang Merasa Senang Atas Kehadiran Adik-adik Semua Dalam Rangka Pramuka Ini Apa Ya Kegiatan Pramuka Kegiatan Pramuka Membantu Di Posyandu Kami Mudah-mudahan Upaya Yang Telah Diberikan Kepada Kami Untuk Memperbaiki Posyandu Berguna Untuk Masyarakat Sekitar Sini Khususnya Di RW07 Dan Mudah-mudahan Saya doakan Suga Kepada Adik-adik Semua Menjadi Anak-anak Yang Sukses Sekian Ada lagi Cukup Baik Semua Tadi Sudah Disampaikan Selaku Ketua Kader Posyandu Di RW7 Perasaan Sangat Senang Sekali Memangkili Para Kader Dimana Posyandu Ini Sebelumnya Memang Sudah Bagus Tetapi Agak Sedikit Mungkin Tidak Terawat Sedikit Yang Mudah-mudahan Ini Menjadi Motivasi Menjadi Motivasi Jadi Ibu Kader Rajin Membersihkan Karena Kalau Bersih Pasti Akan Nyaman Masyarakat Yang Hadir Kesini Dan Mudah-mudahan Menjadi Motivasi Buat Masyarakat Untuk Membawa Balitanya Untuk Ke Posyandu Mudah-mudahan Kita Doakan Sama Sekali Lagi Terima Kasih Buat Peserta Pertinat SBH Kalian Sudah Mengabdikan Diri Kalian Mengakukan Kegiatan Bakti Masyarakat Dan Apa Yang Kalian Lakukan Hari Ini Selama Tiga Hari Dan Seminggu Di Cibugur Kalian Bawa Ke Daerah Masing-masing Karena Ini Ada Berbagai Daerah Dari MTB Sumatra Sulawesi Semua Ada Di Kota Bogor Yang Memangkili Daerah Yang Lain Seperti Itu Saja Terima Kasi Kepada Semua Pihak Unsur Kewilayahan Kelurahan Situgede Palurah Dan Unsur Lainnya Binsa Dan Warga Situgede Yang Sudah Men-support Kegiatan Bakti Masyarakat Selama Tiga Hari Di Kelurahan Situgede Itu Saja Mudah-mudahan Kedepannya Ada Kegiatan Kegiatan Lain Yang Bisa Saling Kerjasama Dengan Warga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Saya Nirna Wali Amin Sekretaris Keluarga Kota Bogor Alhamdulillah Hari ini Saya Hadir Di Radar Bogor Untuk Kegiatan Yang Diselenggara Radar Bogor Kegiatan Kajitnya Namanya Obsesi Yaitu Bagi Tentang Evaluasi Pelaksanaan KTPJD Di Kota Bogor Memakili Kewakili 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 Dan Dalam Kegiatan Diskusi Pada Hari ini Semua Hal Yang Terkait Pengen Aktivitas KTPJD Termasuk Di Dalam Ada Telepresasi Dan Pramuka Ada Salah Satu Di Dalam Itu Di Kepas Pintas Ada Beberapa Poin Yang Memang Menjaga Sel Dari Radar Bogor Di Masalah Selamat Hari ini Dipesentasikan Dan Masukan-masukan Ada Kino Speakernya Dari Wali Pata Bogor Dima Arya Kaitannya Dengan Masalah PTBD Yang Dari Pata Bogor Dinas Pendidikan Dinas Serkai Dari Para Sekolah Perwakilannya Dari Pramuka Alhamdulillah Dari Presentangan Yang Dini Khusus Untuk Pramuka Dalam Presentangan FGD Hari Ini Kita Menyampaikan Bahwa Pasar Gerakan Pramuka Prestasi Non Akademik Yang Memang Bisa Diambil Anak-anak Sekolah Dari Kota Bogor Untuk Jalur Prestasi Ini Sudah Berjalan Cukup Lama Sampaikan Bahwa Ini Sudah Berjalan Sejak Tahun 2013 Sudah Kurang Oke Teman-teman TV Pramuka Cukup Sampai Disini Salam Pramuka Hari Ini Saya Ratu Pamit Undul Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Pramuka